Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yahya Schroeder rela meninggalkan kenikmatan hidup demi masuk Islam Bulan November tahun 2006 menjadi bulan bersejarah bagi remaja Jerman itu Karena pada saat ini, karena pada saat itu ia masih berusia 17 tahun Mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim Ia memilih Yahya sebagai nama Islamnya Dan sejak itu remaja Jerman yang kini tinggal di Potsdam dikenal dengan nama Yahya Schroeder Yahya hidup berkecukupan dengan ibu dan ayah tirinya di sebuah desa kecil di Jerman Ia tinggal di rumah yang besar lengkap dengan kolam renang yang luas Di kamarnya ada TV dan Playstation Dan Yahya tidak pernah kesulitan dalam masalah uang Seperti remaja lainnya, Yahya sering pergi bergerombol bersama teman-temannya Minum alkohol atau melakukan hal-hal yang konyol Tapi semua kenikmatan dunia itu harus ia tinggalkan ketika ia memutuskan masuk Islam Setelah menjadi seorang mu'alaf, Yahya memilih tinggal dekat ayahnya yang sudah lebih dulu masuk Islam Di Potsdam dekat kota Berlin, Yahya mengaku tidak merasa bahagia Meski saat masih ikut ibu dan ayah tirinya yang kaya, hidupnya serba enak Saya mencari sesuatu yang lain, ujarnya Yahya mengenal komunitas muslim di Potsdam ketika ia berusia 16 tahun Lewat ayah kandungnya yang lebih dulu masuk Islam pada tahun 2001 Ketika itu ia biasa mengunjungi ayah kandungnya sebulan sekali Dan sering ikut sang ayah menghadiri pertemuan-pertemuan dengan komunitas muslim Yang diselenggarakan setiap hari minggu Yahya merasa tertarik dengan Islam dan ayahnya memperhatikan hal itu Hingga suatu hari sang ayah mengatakan Tidak mau membahas soal Islam ketika mereka sedang berdua saja Ayah Yahya menginginkan putranya itu belajar dari orang-orang yang ilmunya tentang Islam lebih tinggi Agar jika Yahya masuk Islam, tidak dipandang cuma ikut-ikutan apa yang telah dilakukan ayahnya Saya setuju dengan ayah dan saya mulai menghadiri pertemuan-pertemuan itu sendiri setiap bulan Tapi saat itu terjadi sesuatu hal yang mengubah cara berfikir saya, ujar Yahya Yahya bercerita ia mengalami kecelakaan saat pergi berenang bersama komunitas muslim Ketika ia melompat ke kolam renang dari ketinggian, kepalanya terbentur dasar kolam renang dan tulang punggungnya patah Ayahnya membawa Yahya ke rumah sakit dan dokter di rumah sakit itu mengatakan hal yang membuat gentar hatinya Punggungmu mengalami patah tulang yang parah Salah satu saja gerakan yang salah bisa membuatmu lumpuh, kata dokter Yahya harus menjalani operasi Beberapa saat sebelum masuk ruang operasi, teman Yahya di komunitas muslim bernama Ahmir memberi semangat Yahya, sekarang engkau berada di tangan Allah Ini seperti naik roller coaster Sekarang engkau sedang berada dalam puncak kenikmatan, naik sebuah roller coaster dan percayalah pada Allah Operasi berlangsung selama 5 jam dan Yahya baru siuman 3 hari kemudian Saya tidak bisa menggerakkan tangan kanan saya, tapi saya merasa sangat bahagia Saya bilang ke dokter bahwa saya tidak peduli dengan tangan kanan saya Saya sudah sangat bahagia, Allah telah membiarkan saya tetap hidup Tutur Yahya Dokter mengatakan Yahya harus dirawat di rumah sakit dalam beberapa bulan Tapi Yahya cuma 2 minggu di rumah sakit, karena ia berlatih dengan keras Yahya bahkan sudah bisa naik turun tangga 2 hari sebelum seorang dokter datang dan mengatakan bahwa hari itu ia akan berlatih naik tangga Alhamdulillah saya cuma 2 minggu di rumah sakit, sekarang saya sudah bisa menggerakkan tangan kanan saya Kecelakaan itu telah banyak mengubah kepribadian saya, aku Yahya Saya merasakan ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi, hidup seseorang berubah total dalam hitungan detik Oleh sebab itu, saya lebih menghargai kehidupan dan mulai berpikir tentang kehidupan saya dan Islam Tapi saat itu saya masih tinggal di sebuah desa kecil, kisah Yahya Keinginan Yahya untuk menjadi seorang muslim makin kuat Sehingga ia berani memutuskan untuk meninggalkan keluarganya di desa itu Yahya menuturkan, saya meninggalkan ibu dan ayah diri saya Meninggalkan gaya hidup saya yang mewah dan pergi ke postem Tinggal di apartemen kecil ayah kandung saya Saya tak keberatan harus menempati sebuah dapur kecil Karena saya cuma membawa sedikit pakaian, buku-buku sekolah dan beberapa sidi Kedengarannya saya kehilangan segalanya Tapi saya merasa bahagia, sebahagia ketika saya siuman di rumah sakit Setelah kecelakaan buruk itu, ujur Yahya Diejek teman sekolah Sehari setelah hari pertamanya masuk sekolah di postem Yahya mengucapkan dua kalimat syahadat Yahya pun menjalani kehidupan barunya sebagai seorang muslim Meski di sekolah banyak yang mengejeknya karena menjadi seorang muslim Beberapa orang menganggapnya gila Bahkan tidak percaya kalau dirinya orang Jerman asli Saya melihatnya sebagai hal yang biasa Karena informasi yang mereka baca di media tentang islam dan muslim Media masa menulis tentang islam yang disebut teroris Usama bin Laden, muslim yang jahat dan sebagainya Tugas Yahya Sepuluh bulan berlalu dan situasi mulai berubah Yahya aktif berdakwa pada teman-teman sekelasnya Dan ia mendapatkan sebuah ruangan untuk sholat Padahal cuma dia satu-satunya siswa muslim di sekolah Teman-teman sekelasnya berubah yang dulunya menggoda saya karena masuk islam Sekarang banyak bertanya tentang islam dan mereka mengakui islam tidak sama dengan agama-agama lainnya Menurut mereka islam itu keren Kata Yahya menirukan pendapat teman-temannya Yahya mengungkapkan teman-teman sekolahnya menilai muslim memiliki adab yang baik Dalam berinteraksi dengan sesama manusia Bebas dari tekanan teman kelompok seperti yang terjadi di sekolah mereka Saat itu siswa-siswi di sekolah Yahya cenderung berkelompok atau membentuk geng Mulai dari geng hip-hop, punk sampai kelompok geng siswa yang hobinya berpesta Setiap siswa berusaha keras untuk diterima menjadi anggota geng itu Tapi Yahya, ia bisa berteman dengan siapa saja Saya tidak perlu mengenakan pakaian khusus agar terlihat keren Yang terjadi malah geng-geng itu sering mengundang saya Dan teman-teman muslim saya ke pesta-pesta barbecue mereka, tandasnya Yang istimewa dari semua ini adalah mereka menghormati saya sebagai seorang muslim Mereka membelikan makanan halal buat saya dan mereka menggelar dua pesta barbecue Satu untuk mereka dan satu untuk kami yang muslim Masyarakat di sini sudah mulai terbuka dengan Islam Sambung Yahya mengenang masa-masa sekolahnya Yahya menambahkan, ia merasa lebih mudah menjadi seorang mu'alaf Daripada menjadi seorang yang memang sudah muslim sejak lahir Ia bahkan melihat banyak anak-anak muda muslim yang ingin menjadi orang Jerman dan melihat Islam hanya sebagai tradisi Anak-anak muda itu, kata Yahya, bersedia melepas tradisi keislamannya Supaya bisa diterima di tengah masyarakat Jerman Meskipun faktanya, orang-orang Jerman tetap tidak mau menerima mereka Meski mereka melepas agama Islamnya, ujar Yahya Ia mengakui kehidupan seorang muslim di Jerman tidak mudah Karena mayoritas masyarakat Jerman buta tentang Islam Kalau mereka ditanya tentang Islam, mereka akan mengatakan sesuatu tentang Arab Buat mereka, pertanyaan itu seperti soal matematika Islam adalah Arab Padahal negara ini memiliki bangsa yang besar, tugas Yahya Setiap siswa berusaha keras untuk diterima menjadi anggota geng itu Tapi Yahya, ia bisa berteman dengan siapa saja Saya tidak perlu mengenakan pakaian khusus agar terlihat keren Yang terjadi malah geng-geng itu sering mengundang saya Dan teman-teman muslim saya ke pesta-pesta barbecue mereka Tandasnya Yang istimewa dari semua ini adalah Mereka menghormati saya sebagai seorang muslim Mereka membelikan makanan halal buat saya Dan mereka menggelar dua pesta barbecue Satu untuk mereka dan satu untuk kami yang muslim Masyarakat disini sudah mulai terbuka dengan Islam Sambung Yahya mengenang masa-masa sekolahnya Yahya menambahkan Ia merasa lebih mudah menjadi seorang mu'alaf Daripada menjadi seorang yang memang sudah muslim sejak lahir Ia bahkan melihat banyak anak-anak muda muslim yang ingin menjadi orang Jerman dan melihat Islam hanya sebagai tradisi Anak-anak muda itu kata Yahya Bersedia melepas tradisi keislamannya Supaya bisa diterima di tengah masyarakat Jerman Meskipun faktanya orang-orang Jerman tetap tidak mau menerima mereka Meski mereka melepas agama Islamnya Ujar Yahya Ia mengakui kehidupan seorang muslim di Jerman tidak mudah Karena mayoritas masyarakat Jerman buta tentang Islam Kalau mereka ditanya tentang Islam Mereka akan mengatakan sesuatu tentang Arab Buat mereka pertanyaan itu seperti soal matematika Islam adalah Arab Padahal negara ini memiliki bangsa yang besar Tukas Yahya Terima kasih telah menonton